Intro Selamat datang di channel Amranga308 Aku lagi ada di bengkel PKRT Udah lama aku gak buat video, sekitar 1 minggu Lebih lah, hampir 2 minggu Aku gak buat video karena Aku masih kuliah Jadi belum beres, insya Allah Sekarang juga sebenernya belum beres Tapi aku melibur, bukan libur ya Biar refresh lah gitu, refreshing dulu Main dulu ke bengkel PKRT, dan aku mau buat video Jadi Banyak yang nanya gitu ya Regulasi spek 150 cc pemula itu kayak gimana Nah sekarang aku mau ngasih tau ke kalian Regulasinya, jadi apa aja yang harus diganti Terus Ya spek-speknya kayak gimana Clapnya ukurannya berapa Diameter searnya berapa Pokoknya sekarang aku mau nanyain ke Aipan Namanya Bengkel PKRT Jadi dia lebih paham kan dibanding aku Jadi kita tanyain aja nanti Dan Sekalian diliatin ya Aipan ya Iya Sekalian diliatin Apa Seher, Klet, dan yang lainnya Kita, pokoknya kita Apa ya Kita buka Kita bukalah speknya kayak gimana gitu Jadi ikuti terus video ini Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe Bisa subscribe channel aku Emberangka308 Bisa follow instagramnya aku Emberangka308 Dan follow instagramnya PKRT27 juga Sekarang aku mau nanyain dulu ke Apa ya Ke Aipan ya Bengkelnya Aku udah sering buat video sih Disini tuh Pasti kalian tau banget Sekarang lagi Banyak orderan Mungkinnya jadi Bisa Bahasa Indonesia Berantau Lagi masih berantakan Ke Aipan ya lagi siap-siap Ngeliatin ke kalian Sperpat-sperpat Ya regulasi 150 cc pemula Nanti ini Mungkin part pertamanya Nah Nanti aku juga bakal buat video Tentang 130 115 Terus FFA Ya gitulah pokoknya Sekarang kita bahas yang 150 cc pemula dulu Tuh Ini nih motornya Kebetulan Sehernya itu udah dibuka ya Seher dan yang lainnya Ini udah dibuka Sekarang kita liat-liatin aja Ke kalian Nah sekarang aku udah sama Aipan ini namanya Jadi itu ya Apa mekaniknya Ya wang Mekanik sekaligus Mekanik kasur Mekaniknya Mekaniknya PKRT Kalian udah tau lah Aku sering upload videonya Di Youtube aku Jadi Kenapa aku kesini Sebenarnya aku tuh Nggak bisa kesini Jadi memaksakan Karena Kalian tuh ada yang banyak Yang nge-DM Kenapa ngebuat video lagi Soalnya aku udah 2 mingguan Seminggu lebih lah Sibuk kuliah ya Sibuk kuliah Kemarin aja Aku lagi siap balap ya Kesentul Kesentul aku Nggak Apa ya Nggak ikut Nggak ikut balap Karena ya aku lagi kuliah Sibuk Tapi Aku sampai September Tanggal 10 Semoga aja beres Sekarang aku mau ngebahas Spek 150 cc pemula Pokoknya emang regulasinya tuh Jadi biar kalian tau gitu ya Daripada kalian buat motor Cate harian nih Jadi nggak ngikutin speknya Sesuai regulasi Biar sesuai regulasi Terus Jangan kolokan Nggak apa-apa Dipakai harian juga Jadi biar bisa dipakai balap Juga lah Jadi sesuai regulasi Banyak-banyak yang nanya ya Banyak banget yang nanya Gimana sih regulasi 150 Nah sekarang Kita bahas yang 150 cc pemula Nanti kita bahas Kedepannya kita bahas 115 130 FFA dan yang lainnya Kita bahas Nah sekarang Kita mau bahas Dari bagian mesin Kalau bagian Kalau apa ya Kalau ke motor Sudah tau loh Pasti antara Beat Sama Mio Tapi kalau 150 Banyaknya Beat Kebanyakan Kebanyakannya Beat Itu kalian Belinya Beat Carbola Yang lebih enak lah Lebih 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 Dari karakternya Juga beda Kalau untuk Dari 150 Ke 200 cc Lebih Enak Apa Pakai Beat Pakai Beat Jadi Pakai Beat Jadi kayaknya 150 cc Enakan Pakai Beat Ya Dibanding Mio Kalau Mio Kebanyakan Buat bikin Epp Kita bahas Epp Mungkin sekarang Dari headnya Mungkin Yang dari head Bisa dilihatin Yang dari head Ini yang Apa aja Yang dirubah Yang dari Rubah Sudah jelas Kita Rubah sudut Sudut Ya Yang ini Terus Klet Kita Menggunakan Juga 29 24 29 24 Terus Kita Juga Sudah Deporting Juga Ineknya Ineknya Sudah Deporting Pastilah Sudah Sudah Sama Dudukan Bikin Dudukan Cooler Nanti Kita Bahas Terakhir Soalnya Banyak Yang Nanya Juga Gimana Sih Dudukan Cooler Yang Nanti Kita Bahas Terakhirlah Terus Apalagi Inteknya Inteknya Kita Menggunakan Bipro Pake Bipro Terus Headnya Juga Bait Namanya Bukan Di Bait Sudah 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 Agak Minggir Dikit Ya Kalau Untuk Tuna Bebas Tapi Sesuai Regulasi Juga Tapi Kalau Klep Itu Paling Besar Di 150 Berapa Maksimal 29 24 Maksimal Sudah Bisa Gede Lagi Beda Kami Bisa Sampai 34 Terus Sudah Kalau Nokanas Pasti Custom Nokanas Custom Ini Bentuknya Seperti Ini Yang Masih Buta Dihlas Lagi Yang Buta Terus Dihlas Lagi Belum Digerus Lagi Belum Nanti Di Copy Cam Master Nanti Cam Di Copy Lagi Yang Udah Jadi Ini Yang Udah Jadinya Bisa Dilihat Yang Udah Jadinya Ini Tinggal Pasang Tinger Dial Mungkin Ya Per Clep Menggunakan PKR Itu Ada Kebanyakan Kebanyakan Ya Swedia Atau Nggak Jepang Swedia Kalau Nggak Jepang Jepang Ini Berarti Ini Apa Ini Swedia Kalau Swedia Kan Harus Didouble Kalau Untuk Swedia Kita Menggunakan Bekas Air Clab Yang Smash Itu Yang Kecil Di Dalam Kalau Swedia Kenapa Harus Di Doble Karena Gimana Karakter Masin Lebih Enak Di Ganjel Sebenernya Kalau Swedia Ini Harganya Berapa Kalau Di Saya Sesuai Harga 100.000 Murah Mengerja Tapi Kualitas Bagus Kalau Pakai Jepang Harganya Kalau Saya 350.000 Kalau Ini Pakai Apa Ini Yang Jepang Ini Jepang Jadi Nggak Diganjel Ya Nggak Dan Retainer Yang Bawaan Standar Cuma Di Bubut Cuma Di Bubut Oke Nah Biasanya Kalau Clab Pakainya Clab Apa Kalau Saya Tetap Pakai Produk BRT Pakai BRT Lebih Terus Kebagian Oh Ya Bisa Dilihat Ini Ini Yang Konsumen Yang Konsumen Tuh Porting Seperti Ini Terus Clab Diameter Bagian Boring 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 Ini Yang 150 Tapi Ini Diameter Pake 57 Diameternya 57 57 setuju terus seharusnya pakai Sony pakai Sony standarnya iya Sonic standar film atau bukan bukan standar punya standarnya Sony terus dibubut ulang coba pasti dibubut ulang dibubut ulang in otis menyesuaikan yang ada di playpennya kan terus kalau boringnya kalau boringnya enggak tetap ganti liner aja tapi kalau yang ini tetap standar boring standarnya cuma diganti liner ukurannya diameternya 57 57 ini nih apa harus dipakai enggak apa sih setelan ketengnya kenapa harus diganti kalau pakai standar pasti Amurado Oh gitu Iya jadi jauh-jauh kuat lah nggak kuat ya soalnya mesin juga sesen juga udah jauh iya jadi pakaian custom pakai yang ada juga disini juga jualan Oh di sini juga jualan banyak nah ini apa fungsinya ini buat hawa lubang hawa iya supaya Oli nggak terlalu apa panas juga dan gempa kemarin sempetnya dipasang terus seolah itu muncrat Oh muncrat keluar-keluar itu seolahnya pas dipasang enggak pas dipasang udah aja normal nggak udah normal normal aja pas dipasang Oke itu boring udah kru kasa ini kru kasih gimana ini ini yang paling istimewa ini yang istimewanya apa-apa yang membedakan sama original kalau yang original disini sama-sama aja sebenarnya sama aja akan cuman ya tetap kita mau udah geser Torsi juga geser Torsi itu maksudnya gimana coba jelasin maksudnya gini enggak kalau misalkan geser kan standarnya ini ditaruh aja standarnya di jam 11 misalkan ya ah bisa kalian kan ini ada di sini benar kelihatan gini ya pagi nih kan ini jam 11 kan misalkan ya eh salah dari sini ini jam 11 benar-benar terus kita mau geser Torsinya misalkan mau yang bakmu teriak bawah atau teriak atas gitu misalkan ya kita tinggal geser aja kalau misalkan pengen yang ke atas ya kita tinggal bilang aja pengen tidak atasnya gitu Torsinya jadi nggak bisa habis Torsinya gitu itu namanya geser Torsi ya terus ini ini juga kan apa next-stroke juga 2 mili next-stroke dari mana ini kelihatannya kelihatannya Oh ini jadi dia itu ngarota nah ini naiklah naik 2 mili terus lahar menggunakan fahito-fahito kanan jari ya harus itu atau enggak atau bebas enggak juga sih bebas sih itu mau bebas bebas gimana konsumennya mungkin ya ya gimana konsumennya Oke mesin mudah penting nggak itu enggak sesuai apa yang penting yang saya 155 tuh sekarang kan regulasi 155 oh sekarang masih 155 50-nya pemula sama penyelesaiannya pemula sama sama cuman yang bedain itu ya oponnya bebas mungkin ya lebih besar 29 ya 30 nyampe bisa-bisa bisa biasanya begitu kamu karbomo bebas ya kalau sesuatu kemula kalau 155 bebas sekatnya bisa pakai karbopah tetap pwk 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 yang itu ukuran 28 28 28 yang sudko ini yang kayaknya oke oke ini berarti karbomo bebas jadi standarnya lagi nggak dipakailah gitu terus bagian apalagi ya Oh magnet 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 ini magnet tetap bawaannya standar cuman kita di bubut aja bubut berapa ini apa-apa gram atau gimana gitu enggak dihitung sih yang penting saya bubut sesuai torsi aja Oh gitu kalau yang ini biasanya jadi intinya boleh jadi standar boleh dibubut boleh-boleh dibubut boleh kopong juga Oh kopong juga boleh boleh tergantung kalian lain yang penting magnet itu standar dan boleh dimodifikasi iya terus apalagi kuli-kuli-kuli bagian sipitnya pokoknya semua bebas ya kalau pkr tadi gimana aja pulihnya kalau saya nih udah menggunakan bigpulih Oh bigpulih itu gimana punyanya bitfi ya atau jumlah itu ya bitfi pariocarbu itu soalnya si loarnya itu udah besarkan ya 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 terus gimana aja ini ini tetap terjadiannya standar oh derajatnya standar berapa standar 14,5 ya 15 15 15 terus ininya paling dibubut aja udah atasnya dibubut sama ini dicolak dan rata-rata lah ya biar atasnya makin jalan ya oke terus apa ya Oh ini 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 pulih besinya standar ini tetap derajatnya kita menggunakan bisa dibubut bisa dibubut cuma tergantung apa gimana mekanik sih beda-beda kan ada juga yang dibubut aja ya kalau saya dibubutnya luar aja ini berapa gram atau ini 250 gram beratnya terus ini apa kampas-kampasnya ada yang istimewa cuma per-pernya pakai 2000-2002 pakai 2050 terus apalagi mungkin kalau aki sih ya bebas lah ya enggak bebas lah tergantung kalau PKR tuh pakenya motobet ya saya motobet biasanya tuh ya pakai motobet biasanya udah terus nah ini pula-pula ini juga kenapa sih 150cc itu harus pakai cooler bisa dijelasin kalau misalkan nggak pakai cooler kita handung berarti dinginnya itu berlebihan berdasarkan kalau pakai bisa juga sih pakai reto itu diopal itu mau diopal ya kalau pemula tuh cooler pendingin oli yang itu jadi itu punyanya suju gigi esek atau satu aku bebas terus dibuat pulang tuh jelas-jelas lagi terus nanti ada selang selangnya ini masuk ke head mana nah ini ini bisa dekat ini banyak yang nanyain ah soalnya nah ini tes selang jadi itu dibuat ulang ya hatinya Iya dibuat di bagian head terus ini buatkan dibuat ini buat buat sendiri terus hidratnya ini 12-12 pokoknya hati dibuat ulang ini kayak gini kayak gini lah bentuknya disini aja terus dibikinnya disini terus nanti masuk sini ya ya masukin masuk ke sini masuk ke sini masuk ke sini dan yang ini itu dari sini ini pemasukan ini pengeluaran Oke salah berarti kita lihat nih ke mereka mereka biar tahu nih nah jadi gimana ini kenapa disini kenapa harus disini sebenarnya dekat pompa oli juga sih kalau itu pompa oli ya ini pompa oli kan kalau biat terus kalau sebenarnya lebih enak disini sih kalau kalau biat kalau biat lebih nyaman kan ini kan seharusnya olinya tuh keboreng ke sini keboreng dan borengnya pun ditutup ya nah ini boreng ini jalur olinya ditutup bisa lihat ya kan nah jadi si olinya tertutup terus jadi karena tertutup nggak ada jadi tersumbat pindah lah si olinya tuh kesini keluar dari sini melalui dari selang ini dari pompa oli muter terus ke sini keselang ini apa namanya nepol ini nepolnya terus disini apa ya selangnya selang dari dari sini ke selang disini didinginkan olinya lalu ini keluar ya keluar masuk ke kebagian head nah disini nah itu jadi cooler tuh berfungsinya seperti itu ya kan makanya suka ada kipas kan disitu nah nah kan gitu risiko standarnya biar itu kan olinya tuh berapa sebenarnya 800-800 kalau pakai cooler berarti tambah banyak atau enggak kalau di kemarin dihitung sih di dalam ini ada 200-200 milian ya Oh berarti sekitar 1 liter 1 liter ya 1 liter 1 liter berarti semuanya itu jadi juga ya kita juga jualan ya jualan semuanya sesuai ya sama apa ya maksudnya buat 150 cc pemula juga kalau ada yang mau order bisa juga ya Iya ke PT banyak di M Rangga juga bisa molo M Rangga juga lagi sibuk saya lagi sibuk lagi mikirin kuliah juga nanti kedepannya mungkin lah ya itu kuliah hidup dan mati itu gimana ya kuliah tuh nomor nomor satunya lah orang tua juga gitu kalau kamu mau balap kamu mau apapun mau main itu jangan melupakan kuliah kalau aku orang tua tapi kalau yang lain lah nggak tahu juga ya kalau pacar ada apa saya nggak jomblo aku nggak jomblo ya paling gitu jadi intinya hatnya bebas hatnya bebas kliknya itu kalau pemula ya 2924 24 mau 2925 yang penting 29 aja pokoknya 29 2828 282 maksimum kliknya bebas terus intek manipunnya bebas boleh pakai sana boleh nggak juga kan iya bebas juga bebas kliknya bebas pokoknya bagian head bebas yang penting hat standar kalau boring boringnya juga bentuknya bentuknya harus standar dan boleh dibesarin aja ya boleh dibesarin Oh ya ini lupa enggak apa krekes kali nih Oh ya kalau sesuatu gimana harus gedein Oh i jadi biar masuk ya biar masuk siliner ini Hai membeli dekatin Oh iya harus bener ya tuh jadi masuk kalau standarnya masukin enggak masuk Oke 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 paling mentok berapa ini 6 berapa ya nggak bisa lah nggak bisa-besar nggak bisa-besar kok kalau bit kalau Mio bisa sampai 300 mungkin bisa nyampe 300cc dan yang lain lah kalau Mio mah nggak ngerti kita juga ya gitu boring standar seharinya bebas mau pakai apa yang penting diametannya 57 krukasnya harus standar dan boleh dimodifikasi magnetnya juga standar boleh dimodifikasi terus apa lagi 10nya boleh enggak apa-apa enggak dipasang udah 10 bebas kalau sepul wajib-wajib aja kalau buat balap Oh wajib harus dicopot di sepulnya bagian cpt-nya bebas pokoknya ya bebas-bebas pokoknya terserah kalian sekolahnya dimasak Argo juga bebas dan kalian juga bisa sih mau pakai cooler juga bisa mau enggak juga bisa tapi kita menyarankan pakai cooler karena lebih dingin si olinya jadi lebih awet juga mungkin ya ke mesinnya juga paling segitu ya masih kita bahas apalagi ya rencana yang mp7 mp7 regulasi mp7 sama regulasi kalau eppau udah jelas lah itu apa-apa juga nggak apa-apa nanti kita kasih lihat dalam nanti kita bahas yang lainnya Oke siap terima kasih sudah menonton bye-bye ya ya Terima kasih.